Terima kasih telah menonton! Dalam mengolah sayuran, seringkali kurangi memperhatikan proses pengolahannya, padahal cara memasak memiliki peranan yang paling penting terhadap nutrisi dari sayuran tersebut. Kalau sobat gizi, mengolahnya dengan cara merebus atau mengukus ya, karena ternyata terdapat perbedaan dari nutrisi sayuran yang dihasilkan dari proses mengolahan merebus dan mengukus. Yang pertama, dengan metode merebus, yaitu cara memasak dengan memanaskan air hingga menidih, kemudian memasukkan sayuran ke dalam air tersebut hingga matang. Nah, sehingga ada kontak nih secara langsung antara air dan sayuran. Nah, jadi air ini menarik senyawa-senyawa aktif dari sayuran tersebut atau biasa dikenal dengan ekstraksi. Nah, hal ini yang menyebabkan kehilangan nutrisi. Berdasarkan pengertian, mendidihkan makanan dapat menghilangkan B9 atau pelat sebanyak 50%, serta vitamin B dan vitamin C yang dimana keduanya adalah vitamin larut air. Nah, merebus juga dipercaya dapat mengeluluhkan antioksidan loh, karena telah larut dalam air panas. Dan juga menurut pengertian, merebus sayuran dapat mengurangi kadar polifenol sebesar 38%. Nah, sedangkan fungsi dari polifenol ini baiklah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh atau yang biasa disebut anti-inflamasi. Apalagi sedang pandemi COVID-19 seperti ini, banyak mengkonsumsi makanan yang bisa membangkitkan sistem kekebalan tubuh kita. Ketua, yaitu mengkukus. Nah, mengkukus ini proses mematangkan makanan dengan menggunakan kuat panas yang berasal dari air mendidih. Nah, sobat gizi, ternyata mengkukus dapat menjaga senyawa aktif dari bahan makanan karena hanya melibatkan uap panas yang tidak menarik keluar senyawa vitamin yang terdapat dalam sayuran itu. Nah, pot mengeluarkan racun-racun seperti cyanida atau cemaran pesticida keluar dari sayuran. Nah, menurut penelitian, mengkukus bahan makanan dapat mempertahankan zat gizi hingga 82%. Nah, contohnya nih brokoli, hanya kehilangan 11% antioksidan jika mengkukus. Nah, tetapi menariknya nih, pada proses mengkukus ini, kadar polifenol dalam sayuran itu 52% karena panasnya tidak berlebih. Meskipun begitu, sobat gizi tetap pastikan waktu mengkukus tidak terlalu lama ya. Karena memasak sayur terlalu lama bisa menghilangkan nutrisi yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton!